Intro Terbakarnya dua bangunan sekolah dasar, SDN 2 dan SDN 3 Pendang serta satu buah rumah warga di Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara pada minggu lalu. Pelakunya ternyata dua anak berumur 12 tahun. Terbakarnya dua bangunan sekolah dasar, SDN 2 dan SDN 3 Pendang serta satu buah rumah warga di Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara pada minggu lalu. Pelakunya ternyata dua anak berumur 12 tahun. Hal itu disampaikan Kapolres Barito Selatan, AKBP Devi Firmansyah didampingi Kasat Reskrim, AKP Yonals N. Putra. Pelakunya yakni MD dan AA, warga Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Lebih lanjut Kapolres menyampaikan pasal yang disangkakan terhadap dua pelaku yakni pasal 188 KUHP. Namun sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak dan pada tingkat penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan perkara anak ini di pengadilan negeri, wajib diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Disampaikan Kapolres, hasil musyawarah oleh Polsek Dusun Utara didampingi Lapas Buntok, Camat, Lurah, Tokoh Agama, Demang, dan Tokoh Masyarakat disepakati bahwa pelaku itu berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, kedua orang tua pelaku berjanji mengawasi dan bertanggung jawab terhadap anaknya. Pelaku juga dikembalikan kepada orang tuanya. Tak hanya itu, orang tua pelaku bersedia memberikan kompensasi kepada korban yang rumahnya terbakar sebesar 15 juta. Sementara itu pihak sekolah, SDN 2 dan SDN 3 Pendang, sesuai dengan petunjuk Dinas Pendidikan Barito Selatan, menyetujui kesepakatan itu dan tidak menuntut ganti rugi atas peristiwa itu. Yang bunyinya, barang siapa karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir diajak dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana gunungnya paling lama 1 tahun. Setelah ditolai kesepakatan di versi. Poin-poinnya, yang pertama, pelaku anak ini berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya. Kemudian, yang kedua, orang tua pelaku anak berjanji untuk mengawasi, memimpin, menjamin serta pertanggung jawab terhadap anak tersebut supaya tidak memulangi lagi perbuatannya. Yang ketiga, orang tua pelaku anak bersedia memberikan kompensasi kepada korban elmi binti Harna Iba sebesar 15.000 rupiah dalam latas waktu selama 3 bulan. Yang keempat, pelaku anak akan dikembalikan kepada orang tua dan diminta untuk diawasin oleh perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, pihak SDN 3 dengan SDN 2 pendang melalui kepala sekolahnya masing-masing berdasarkan penunjuk kepala bilas pendidikan Kabupaten Barso yaitu tiap sekolah mengikuti hasil kesepakatan dalam mediasi atau menyetujui permasalahan tersebut diselesaikan secara jalan damai dan pihak sekolah tidak akan menutup ganti gerugian kepada pelaku anak. Jadi setelah ini, kami dari Kabupaten Barso akan membutuhkan surat penetapan di versi dari pengadilan Negeri Buntok dan selanjutnya akan melaksanakan gelar perkara terhadap kasus itu. Kabupaten Barso juga menambahkan berdasarkan hasil kesepakatan itu pihaknya segera memintakan surat penetapan di versi dari pengadilan Negeri Buntok dan melakukan gelar perkara anak dikarenakan kesalahan mengakibatkan kebakaran tersebut. Dari Buntok, tim Liputan Barito News melaporkan.